selamat datang kembali teman-teman di channel youtube saya Pong Pong Cinta Tanaman semoga kalian sehat di pagi hari yang cerah ini jangan lupa ngopi ya teman-teman biar tidak ngantuk hari ini kita akan ngomongin masalah bonsai kelapa buat kita pemula yang mau membuat bonsai kelapa wajib ikuti video ini karena kita akan berbagi cara membuat bonsai kelapa dari awal jadi buat kalian yang baru gabung jangan lupa like dan subscribe komen-komennya boleh ditunggu oke so stay tune di channel aku ya kita bahas tutorial membuat bonsai kelapa dari awal oke teman-teman balik lagi di channel youtube aku seperti janji aku tadi kita akan ngomongin tutorial membuat bonsai kelapa dari awal ya karena memang bonsai kelapa ini udah mulai viral sejak satu tahunan lah ya sebelum pandemi juga sebenarnya saya udah punya rencana mau buat ini teman-teman karena tiba-tiba kemarin pandemi jadi ya semua rencana rusak gitu teman-teman oke jadi buat kalian yang baru mau mencoba kita sama-sama hari ini belajar membuatnya yang pertama kalian harus lakukan adalah kalian punya bahan dulu kelapa yang betul saya punya kelapa terlihat dari warnanya kuning dan betulnya tidak begitu besar ini akan indah nanti ini terima kasih untuk kakak yang cantik dan baik hati ya sudah kasih aku kelapa ini kemarin ada 5 biji oke alhamdulillah satu udah tumbuh tunas jadi bisa langsung aku eksekusi ya oke seperti yang pertama tadi ya kalian harus punya bahannya dulu dan dia sudah harus ada tunasnya gitu jadi teman-teman ya yang harus kalian tahu dalam berbonsei kelapa itu ada istilah program akar program batang ya sama seperti bonsai-bonsai lainnya beringin juga seperti itu ada program akar ada program batang cuma yang membedakan di bonsai kelapa ada istilah sayat mawar jadi lepah harus kita belah-belah gitu tapi untuk hari ini kita berbicara program akar dulu deh nah satu lagi kita harus tahu nih mau kita bentuk seperti apa ini batatnya kalau mau dia yang di tengah-tengah akar seperti itu kalian bisa search di google bentuk-bentuk bonsai kelapa kalian harus menanamnya di dalam pot misalnya ini pot gini kalian timbun saja timbun sampai disini masukkan dalam pot jadi nanti dia akarnya merata nah setelah panjang baru kalian pindahkan ke pot yang lebih besar seperti itu nah yang satu lagi yang bentuknya miring batuknya melayang di udara seperti itu jadi dia nanti seperti ini akarnya disini nah saya pengen yang membuat batuknya miring hari ini jadi saya sudah punya ini alhamdulillah akarnya sudah keluar medianya juga sudah saya siapkan ini juga sudah saya kocek kemarin sore sih guys ya mungkin kan di tutorial ini di tutorial ini saya harus mengulanginya gitu cara mengkocek kelapa juga enggak kalian tinggal kocek seperti biasa gitu jadi kalau sudah sudah enak tutorial ini saya tinggal memperhatikan cara menanamnya saja saya sudah menyiapkan media disini seperti biasa tanah hitam dicampur sekam kalian bisa pakai ini cup bekas tai tea atau pop ice gitu ya tapi saya sarankan sih tai tea sih teman-teman karena dia bentuknya lebih panjang dan lebih tebal lebih kokoh lah seperti itu nah terus kalian buat disininya lubang seperti ini pakai gunting atau cutter bisa ini nanti tiga-nya si tunas tadi masuk ke sini oke langsung saya praktekin ya ini tunas kita masukkan ke sini seperti ini seperti itu jangan sampai salah ya yang ada akarnya itu yang ke arah tanah jadi nanti akarnya tumbuh ke tanah seperti ini oke kesannya seperti menyiksa ya teman-teman ya tapi memang seperti itulah bonsai namanya bonsai tujuannya memang menggerdilkan kan jadi kita kasih media dia yang pas-pasan seperti ini jadi tujuannya apa seperti ini supaya akan nanti ke arah sini dan batang dia melengkung ke atas seperti itu teman-teman sebenarnya ini sudah bisa disayat mawar nih teman-teman cuman saya biarkan dulu deh biar dia agak segeran dulu mungkin sekitar 2 minggu atau 3 minggu di baru saya sehat mawar seperti itu simpel sekali kan gampang yang penting kalian punya bahannya punya medianya dan tahu cara membuatnya oke buat kalian yang belum like and subscribe kalau merasa video ini penting segera terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati